Tuhan Yesus Kristus Yang begini belum pernah kita lihat Mari kita membaca Injil Markus pasal 2 ayat yang ke-12 Yang menjadi fokus dalam perenungan kita pada hari ini Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya Dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah katanya Yang begini belum pernah kita lihat Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Kita belajar dari bagian ini Bahwa ada sebuah tindakan kerjasama Yang sebelumnya dilakukan oleh empat orang Sehingga si orang lumpuh itu bisa berjumpa dengan Yesus Dan menerima mujizat yang Yesus berikan Mengapa kerjasama menjadi sesuatu yang penting? Kerjasama sebetulnya menunjukkan kepada kita Bahwa ada banyak tugas tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan kita Yang tidak bisa kita lakukan hanya seorang diri Harus ada orang lain yang menolong kita Atau bahkan dalam kondisi tertentu Mungkin kita sadar Bahwa secara fisik atau tenaga Kita sudah tidak semudah dulu lagi Sehingga kita akhirnya juga membutuhkan orang-orang Yang punya kemampuan Atau juga tenaga fisik yang lebih baik Dan itu membuktikan bahwa kita tidak bisa hidup sendirian Alasan yang kedua Kenapa kita juga harus bisa bekerjasama Karena lewat kerjasama tugas dan tanggung jawab kita Bisa kita kerjakan dengan lebih mudah Kita juga bisa melakukannya dengan lebih ringan Dan juga bahkan waktu untuk mengerjakannya Bisa lebih efektif dan efisien Bahkan saudara Bisa jadi Hasilnya adalah hasil yang jauh lebih maksimal Daripada ketika kita mengerjakannya seorang diri Di tengah pekerjaan Di tengah proses pendidikan Ada banyak tugas tanggung jawab Yang memang harus kita kerjakan bersama-sama Bahkan di lingkup yang paling dekat dengan kita Di tengah keluarga Keluarga yang harmonis Keluarga yang punya komunikasi yang baik Pasti juga bisa bekerjasama dengan baik Injil Markus pada hari ini Ini memberikan kita satu bagian yang menarik Bahwa ada empat orang yang rela untuk bekerjasama Mengantarkan seorang yang lumpuh kepada Yesus Masalahnya waktu itu Yesus ada di tengah-tengah kerumunan orang banyak Bahkan keempat orang ini rela untuk membuka atap rumah Dan menurunkan si orang lumpuh ini dari atas Sehingga bisa berjumpa langsung dengan Yesus Mujizat yang terjadi Ternyata bukan hanya untuk Si orang lumpuh itu Tetapi justru juga Untuk orang-orang yang menyaksikan Mereka takjub dan memuliakan Allah Yang begini Belum pernah kita lihat Disampaikan dengan nada yang penuh antusias Sehingga mereka selalu dimampukan memuliakan nama Tuhan Apa yang bisa kita pelajari Dari Markus pasal 2 ayat yang ke-12 ini Kita bisa sama-sama belajar Bahwa keinginan Perhatian Dan kepedulian Jika kita gabungkan semuanya dengan baik Akan menghasilkan kerjasama yang baik Sekaligus memberikan hasil yang paling baik Di tengah kehidupan kita Ingatlah saudara Bahwa kita Tidak pernah hidup sendirian Tuhan menghadirkan orang-orang di sekitar kita Supaya kita Bisa saling menolong Di tengah kehidupan kita Kita bisa saling membantu Saling peduli Saling memberi perhatian Di tengah berbagai pergumulan Yang mungkin juga kita hadapi Sekarang ini Kita Sebagai orang-orang yang sudah Merasakan kasih Yesus Kita mensyukuri kasih itu Dan kini saatnya kita Membagikan kasih itu juga Kepada orang-orang yang ada Di sekitar kita Jangan sampai Kita tinggal Kita hidup Di tengah lingkungan Yang hanya mempedulikan diri sendiri Lalu kita terbawa oleh arus itu Tetapi Saat ini kita disadarkan Marilah kita jadi Orang-orang yang mau Memberikan kepedulian kita Rela untuk menolong Rela untuk membangun Kerjasama yang baik Sehingga pada akhirnya Ada banyak orang juga Yang bisa menyaksikan Bagaimana Bapak, ibu, saudara, saudari Kita semua Bisa bekerja sama Dengan baik dan luar biasa Dan juga mereka bisa menyatakan Yang begini Belum pernah kita lihat Kita percaya Bahwa dalam porsi yang tepat Kerjasama akan membuahkan Sesuatu yang baik Bahkan juga memberikan Relasi Hubungan Yang semakin erat Antara kita Dengan orang lain Dan dari situlah Kasih itu bisa Semakin terpancar Dan dirasakan Oleh Banyak orang Saudara Mulai hari ini Marilah kita Sungguh-sungguh Memberi perhatian kita Kepada orang-orang Yang ada di sekitar kita Memberi doa kita Kepada mereka Mengajak mereka juga Untuk bisa belajar Bersama-sama dengan kita Bahkan kita juga bisa Belajar banyak hal Dari kehidupan mereka Mari kita Berdoa Tuhan yang penuh kasih Kami bersyukur Bahwa Engkau Mengingatkan Kepada kami Kami tidak hidup Sendirian Ada orang-orang Di sekitar kami Yang perlu Kami berikan Perhatian Dan kepedulian Jagalah Kehidupan Kami semua Sehingga kami Dimampukan Untuk membangun Kerjasama yang baik Baik di tengah Keluarga Di dalam Pekerjaan kami Di tengah Proses-proses Pendidikan Yang sedang Kami tempuh Di dalam Pelayanan kami Bersama Bahkan juga Dengan orang-orang Yang ada Di sekitar Kehidupan kami Pimpin dan Sertai kami Semua ya Tuhan Kami juga Mau berdoa Untuk mereka Yang saat ini Sedang Merindukan Kasih Tuhan Lewat berbagai Doa yang saat ini Mereka panjatkan Yang mereka Harapkan Dan biarlah Cinta kasih Dari Tuhan Selalu Menyertai Kami semua Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Selamat menikmati